Intro Pertanyaan selanjutnya adalah What is sustainable construction? Future Learn cuma menjawab dengan Sustainability in construction is a hugely important part of development as it can help to build a more eco-friendly world for future generations Sustainable construction requires you to build with renewable and recyclable materials with consideration about the amount of energy and resources being used and the environment surrounding the construction site Menurut saya pribadi Sustainable construction itu sendiri adalah konstruksi bangunan yang sudah memperhatikan dampak proses maupun sistem yang dipakai terhadap lingkungan dan salah satunya adalah dengan menggunakan writing system yang spesifik membahas tentang material konstruksi hingga bagaimana sistem maintenance itu bisa disebut hingga bagaimana sistem maintenance dari konstruksi ini nah itu bisa disebut dengan sustainable construction menurut saya jika ditambah lagi bangunan konstruksi tersebut itu menggunakan yang namanya life cycle assessment dalam proses decision making ketika memilih material dan sistem konstruksinya itu sendiri yang dapat mengurangi pelepasan karbon ke udara pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan ke delapan adalah what counts as a green building? pertanyaannya menarik dan FutureLearn mencoba menjawab dengan the world green building council defines a green building as a building that in its design construction or operation reduces or eliminates negative impacts and can create positive impacts on our climate and natural environment features that can make a building green include the use of renewable energy non-toxic materials and waste reduction measures nah menurut saya pribadi sebenarnya banyak quotes mengenai green building ini ya dan salah satu yang paling menarik adalah the greenest building is the one that is already built nah tapi menurut saya sederhananya green building ini tolah hukumnya adalah sudah memenuhi indikator di rating system yang digunakan di mana bangunan tersebut itu dibangun karena menurut saya rating system ini sudah menjawab indikator-indikator atau permasalahan lingkungan dari berbagai negara yang ada di dunia ini itu sih sederhananya green building menurut saya pertanyaan kesembilan can I study sustainability at university? future learn coba menjawab yes you can they all vary a bit depending on which aspect of sustainability you want to eventually work in but sustainability degrees are becoming increasingly common from studying climate change to study sustainable development or even sustainable fashion there are plenty of options out there menurut saya pribadi saya setuju dan banyak pilihan terutama di luar negeri contohnya jurusan yang saya pelajari yaitu sesuai dengan nama jurusannya sendiri yaitu sustainable building systems ada juga teman saya yang mempelajari sustainable management dan juga sustainable report yang berkaitan dengan CSR dan berbagai macam fokus lainnya memang di Indonesia sendiri masih sedikit kampus yang fokus pada isu ini dan hanya dimasukkan ke mata kuliah saja bukan di dalam dijadikan sebagai sebuah jurusan gitu untuk dipelajari tapi ketika teman-teman kuliah di luar negeri terutama di negara-negara maju sustainability sesuat sustainable something sesuat yang berkaitan dengan sustainability ini sudah mulai banyak dipelajari dan dijadikan fokus bahkan sampai dijadikan sebuah jurusan tersendiri untuk dipelajari jadi jawabannya teman-teman bisa mempelajari sustainability di kampus-kampus saat ini terutama di kampus-kampus yang berada di luar negeri pertanyaan terakhir adalah how can we design for a sustainable future secara sederhana FutureLearn mencoba menjawab it will take a lot of work and commitment to ensure that we design for a sustainable future and this requires us to educate ourselves nah menurut saya pribadi ada pepatah Cina yang mengatakan waktu yang tepat untuk menanam sebuah pohon itu adalah 20 tahun yang lalu tapi ketika kita sudah terlambat maka ada waktu tepat yang kedua untuk menanam sebuah pohon adalah sekarang masa depan yang sustainable tentu dapat dicapai tapi perlu usaha dan juga komitmen yang kuat sejak saat ini dan tentunya hal ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti mematikan peralatan elektronik kemudian yang ada di rumah yang tidak dipakai kemudian tidak membuang sampah sembarangan kemudian lebih kritis lagi untuk menggunakan sebuah material dan juga masih banyak lagi bisa dilakukan cuma butuh komitmen dari sekarang itu untuk kebaikan masa depan generasi-generasi selanjutnya saja sih dan saya pikir itu tadi menutup 10 pertanyaan yang sudah dirangkum saya rangkum dari website-nya futurelearn silakan jika memang ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan lagi nanti saya coba bantu jelaskan di video-video salas saya selanjutnya dan sekali lagi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dapat memahami apa itu sustainability thanks for watching and I'll see you next time in the next video terima kasih